Halo netizen, beredar unggahan viral di berbagai media akun sosial prihal masalah keributan antara debt collector yang menarik mobil nunggak di depan Pores Bengkulu keributan terjadi di depan kantor rumah Pores Bengkulu pada hari Rabu siang tanggal 13 Juli dan keributan yang diawali dengan suara teriakan maling ini membuat heboh tentunya dan menarik perhatian sejumlah masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian Setelah ditelusuri, ternyata teriakan tersebut berasal dari salah satu warga lubuk linggau sumantra selatan diketahui orang yang bernama Yuda yang menariaki maling tersebut tengah membawa sebuah mobil jenis agia yang terparkir di depan Pores Bengkulu seketika mobil tersebut dihampiri oleh pihak leasing yang bermaksud untuk menarik mobil tersebut penarikan mobil tersebut menimbulkan keributan bahkan adu fisik antara keduanya bahkan sejumlah personel Bengkulu pun ikut turun tangan untuk melerai keduanya diungkapkan pihak leasing yakni yang bernama Horizon mobil tersebut telah menunggak selama 12 bulan pasca pembelian melalui kredit melalui leasing tersebut namun sejak pembelian mobil tersebut baru membayar 8 bulan sehingga pihak perusaha menurunkan surat untuk melakukan penarikan mobil tersebut mobil ini menunggak dan pegang gadai sudah menunggak selama satu tahun dari kontrak di awal yang baru saja dibayar 8 bulan berikut adalah cuplikannya berikut adalah cuplikannya dari keterangan yang didapat Yuda yang membawa mobil tersebut ternyata mendapatkan atau menerima gadaian mobil tersebut dari seseorang yang bernama Baharudin dan Baharudin dalam hal ini memiliki hutang sebesar 170 juta kepada dirinya dan masih tersisa hanya 40 juta lalu dibayarkanlah dengan satu unit mobil sedangkan terkait permasalahan Baharudin dengan pihak leasing dirinya tidak tahu menau sama sekali menurut pengakuannya demikian sehingga dirinya tidak mengizinkan pihak leasing menarik mobil tersebut akhirnya terjadilah petikaian ini ini adalah salah satu contoh yang banyak terjadi di lapangan dengan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini gadai menggadai mobil atau kendaraan motor yang masih menjadi agunan di leasing dan menjadi agunan dari pihak multi finance yang akhirnya dioparkan ke pihak ketiga diantaranya yang tidak mengetahui apa-apa seperti kasus ini sehingga pertikaian kadang-kadang pertikaian atau gesekan-gesekan seperti ini pun kerap terjadi ya gimana dengan komentarnya netizen silahkan jika ada yang menanggapi semoga postingan ini bisa menjadi manfaat dan menjadi bahan pelajaran bagi kita semua terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh